Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan riski yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Di suatu tempat di langit di atas dataran iblis, tubuh Yi Qing berlumuran darah, matanya kosong, dan dia hanya terengah-engah saat dia menatap lawan di depannya dengan kaget. Pria itu mengenakan baju besi emas, dan matanya agak aneh, memancarkan perasaan ganas, namun, tubuhnya sangat kekar dan wajahnya tanpa ekspresi, dia membawa kapak perang bergagang panjang di bahunya, terlihat agung dan mendominasi. Hakim, yang tidak jauh, mengungkapkan senyum penuh pengertian dan berkata, penampilan Fu memiliki rasa iblis besar. Li tampak menyesal dan menghela nafas, sayang sekali kami berempat telah kehilangan terlalu banyak kekuatan kami, sekarang, kita hanya bisa bertarung dengan kekuatan senjata tingkat yang mendalam di tangan kita, kalau tidak, bagaimana kita bisa menjadi lawan dari kehormatan bela diri ini. Petik 2, itu sudah cukup, sang terkekeh, senjata mistik tingkat 9 ini telah lama terhubung denganmu, mereka terhubung dengan pikiran Anda, kecuali dia ahli alam 9 surga, dia tak terkalahkan di alam 8 kehancuran. Yi Qing mendengar percakapan ini dengan jelas, matanya dipenuhi ketakutan saat dia menatap dengan ketakutan pada kapak perang panjang di bahu Fu, pikirannya benar-benar kosong. Fu Yu mengepalkan kapak perangnya dengan erat dan mengangkatnya tinggi-tinggi, ekspresinya sangat acuh-ta'acuh, dia sudah kehilangan hitungan berapa kali dia telah memotong lawannya menjadi beberapa bagian dengan kapaknya, dia sudah lama lelah melihat keputus asaan di mata lawannya. Kapak bunga suan, Fu memuntahkan tiga kata ini dan tanpa ampun menebas dengan kapaknya, seluruh langit bergetar seolah-olah bumi telah runtuh. Yi Qing menuangkan semua ki vitalnya ke dalam pedang panjang dan menebas dengan raungan, pada saat ini, matanya menjadi tercerahkan, dia tidak lagi berniat untuk bertahan hidup, dia hanya ingin mati bersama pihak lain. Bodoh! Fu dengan acuh-ta'acuh memuntahkan dua kata ini, dan lampu kapak ditebang. Ledakan, cahaya pedang Yi Qing benar-benar tenggelam di bawah kekuatan kapak itu, seluruh tubuhnya juga diterangi oleh cahaya hingga menjadi transparan, saat cahaya yang kuat berangsur-angsur menghilang, tubuh fisiknya berubah menjadi abu. Ledakan, pedang itu memiliki kualitas tertinggi, itu tidak pecah, tetapi pecah menjadi dua dan jatuh. Fu menyingkirkan kapaknya dan berbalik untuk berjalan di udara, dia berjalan ke punggung sang, masih dengan wajah lurus dan tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Chu Weiwei mengangguk dan berdiri diam di atas kereta, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Akhirnya, dia tersenyum dan berkata, keluarlah, aku tahu kamu ada di sampingku, sudah berapa tahun. Apakah kamu masih mengenaliku? Mu Wu dan Tang Jie sama-sama terkejut, mereka tidak bisa merasakan siapapun di sekitar mereka, mata Yuan Sun juga berkedip karena terkejut, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ekspresi sembrononya. Setelah beberapa nafas, ada gerakan aneh di langit, gelombang seperti air mulai beriak, dan lampu hijau semakin besar, berkedip-kedip terus-menerus, dari dalam lampu hijau itu, seorang pemuda berwajah kurus perlahan berjalan keluar. Itu adalah King kecil. Dia menatap sang dengan bingung, dan berpikir sejenak sebelum berkata, cara kamu memberikannya kepadaku terlihat sangat akrab, seolah-olah kami pernah bertemu sebelumnya, tetapi saya tidak ingat di mana. Mu Wu dan yang lainnya semuanya sangat terkejut, mereka sama sekali tidak bisa merasakan tingkat. Kultivasi pemuda ini, dia bahkan tidak bisa mengatakan usianya, seolah-olah dia adalah awan kabut, dan tidak ada informasi yang bisa diperoleh dari tubuh dan penampilannya. Wasit tertawa, matanya dipenuhi dengan kenangan, apakah kamu masih ingat iblis kecil yang bermain padamu setiap hari sang? King Zhu perlahan berpikir keras, dia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan terlalu banyak hal yang terjadi padanya telah lama hilang di sungai panjang sejarah. Matanya tiba-tiba berbinar dan dia berkata dengan heran, kamu ying-ying, sang. Anak dari klan menara bencana itu, sang mengangguk sambil tersenyum dan berkata, Aku tidak menyangka kamu masih mengingatku, saya khawatir tidak ada teman lama saya yang ada di sini. Wajah King Zhu mengucat karena terkejut, saya ingat itu puluhan ribu tahun yang lalu, pada saat itu, klan Huodou adalah klan terkuat di antara ras monster, sudah puluhan ribu tahun sejak saya melihat monster dari klan Huodou, bagaimana kamu bisa hidup selama puluhan ribu tahun. Ceritanya panjang, sang tertawa, aku datang ke tanah iblis khusus untuk menemukanmu. Mencari saya, wajah King Zhu menjadi waspada dan berkata dengan suara yang dalam, Mengapa kamu mencariku? Senyum sang menghilang saat dia mengarahkan pandangannya pada King, Ras monster memiliki harta karun tertinggi yang selalu dimiliki oleh klan saya, ini disebut bola armilari mikroskopis Grand, pernahkah anda mendengarnya? Petik 2, ekspresi King Zhu sangat berubah, ia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, Aku belum pernah mendengarnya. Apa hubungannya hartamu yang berharga denganku? Yi tersenyum dan berkata dengan lembut, Sepertinya kamu sudah tahu niatku, Bola armilari mikroskopis besar ada pada saya, Itu telah mempertahankan hidup saya selama puluhan ribu tahun, Dan sudah dekat dengan kematian, Di ranah seni bela diri surgawi, Satu-satunya hal yang dapat membantunya pulih adalah kamu, Pohon cemara kuno. Muwu dan dua lainnya sangat terkejut, Dan hati mereka bergejolak, Pemuda misterius ini sebenarnya adalah legenda tanah iblis, Pohon cemara abadi. Tidak heran tidak ada yang bisa menemukannya selama bertahun-tahun, Ternyata telah berubah dan bisa bergerak sesuka hati. Wajah King Zhu menjadi dingin, Jejak kekuatan petir mekar dari tubuhnya, Dan segera, penjara petir muncul di langit, Itu berdiri di dalamnya dan mencibir seperti orang tua, Sang, aku bisa mengatakan bahwa aku melihatmu tumbuh dewasa, Saya tidak tahu bagaimana Anda bertahan selama puluhan ribu tahun, Tetapi saya dapat mengatakan bahwa Anda sangat lemah, Jauh dari cukup untuk merebut tubuh utamaku. Aku memang sangat lemah sekarang, Jadi aku harap kamu bisa memenuhi keinginanku, King kecil, Ji mengangguk dan tersenyum, Anda telah mengambil bentuk manusia dan dapat hidup sendiri tanpa tubuh utama Anda, Mengapa dia begitu terikat pada tubuh itu? Selain itu, Di bola armilari mikroskopis tertinggiku, Bahkan cangkangmu masih bisa hidup dengan baik. Kamu berbicara terlalu banyak omong kosong, Petir di sekitar tubuh King Zhu semakin terang, Ia berkata dengan dingin, Begitu saya memasuki bola armilari mikroskopis Grand Anda, Saya akan benar-benar menjadi boneka Anda, Meskipun saya tidak memiliki banyak hubungan dengan tubuh utama saya sekarang, Dengan tubuh utama saya, Kultivasi saya dapat berkembang dengan cepat, Jika tidak, Seluruh tanah iblis akan layu, Dan aku akan kehilangan rumahku. Tidak ada yang namanya kehidupan abadi di dunia ini, Sang tertawa, Bahkan Anda tidak bisa lepas dari nasib lima fenomena rusak, Mengapa kamu tidak mempersembahkan tubuh sejatimu kepadaku, Dan kamu bisa menjadi bawahanku yang setia. Kita bisa mengejar kejayaan itu bersama, Bukankah itu pilihan yang baik? Senyum King Zhu menjadi lebih. Iblis saat berkata, Ikuti kamu, Menurutmu siapa kamu, Penguasa bela diri puncak dari sembilan surga, Jika itu masalahnya, Saya masih bisa mempertimbangkannya, Namun, Tingkat kultivasi Anda saat ini hanya di alam enam arah. Dia melirik mencemoa empat iblis kuat di samping Yi dan mencibir, Dan kalian, Kalian hanya mengandalkan kekuatan senjata mistik kalian, Basis kultivasinya benar-benar berantakan, Di depanku, Kamu tidak punya hak untuk bertindak liar. Saat dia mengucapkan beberapa kata terakhir, Suaranya menjadi tajam, Dia mengulurkan tangan kanannya, Dan bola cahaya berkumpul di uung jarinya, Bahkan terdengar suara berderak yang mengejutkan, Selama dia menunjuk jarinya, Seluruh ruang akan menjadi neraka petir. Keempat monster itu sepertinya telah merasakan kekuatan penjara guntur, Ekspresi mereka berubah dan mereka mengeluarkan senjata mereka, Yang telah mereka gunakan selama puluhan ribu tahun, Untuk melindungi sang di tengah. Tuan Yu juga berubah, Tubuhnya bertambah dua kali lipat, Dan wajahnya ganas, Dia memegang pedang lampu ekor dengan erat, Siap menyerang kapan saja. Mulu dan dua lainnya mengendarai kereta Blue Wolf, Dan bersembunyi jauh, Mereka memiliki semua kultivasi mereka saat ini, Dan tidak ingin terjebak dalam baku tembak, Tidak mungkin pertahanan kereta Blue Wolf melindungi mereka. Mata sang dipenuhi dengan kenangan, Dan dia tertawa santai, King kecil, Mengapa kamu harus membuat segalanya begitu canggung? Apakah saya bukan teman? Pada tahun-tahun itu, Saya berkultivasi di sisi Anda setiap hari, Dan akan memberi tahu Anda jika ada sesuatu di pikiran saya, Dan setelah puluhan ribu tahun, Kamu satu-satunya yang tersisa. King Zhu mendengus dingin dan berkata dengan arogan, Kita bisa saja berteman, Tetapi karena kamu ingin mengambil tubuh asliku, Kamu adalah musuhku. Wajahnya menjadi gelap, Dan seluruh tubuhnya sepertinya telah menyatu dengan petir, Tanpa ragu-ragu, Dia mengarahkan jarinya ke depan. Langit dipenuhi dengan cahaya petir yang berderak, Seolah-olah itu adalah akhir dunia, Itu turun dari langit di atas sang dan yang lainnya, Perlahan turun. King berkata dengan dingin, Sang, ubah pikiranmu dan tinggalkan tanah iblis, Aku bisa mengampuni hidupmu demi hubungan masa lalu kita. Terima kasih, Tapi aku masih ingin mencoba, Sang tertawa. Pada saat ini, Sosok Li tiba-tiba berkedip dan muncul di samping Mu dan Yuan Sun, Dia memukul beberapa segel dan menepuk pundaknya, Dengan suara yang dalam, Dia berkata, Aku akan melepaskan segelmu untuk sementara selama dua jam Dan membantu kami mengalahkan orang ini, Kalau begitu, Aku akan mengembalikan kebebasanmu. Ekspresi Mu dan Yuan Sun gelap dan tidak pasti, Ini adalah kesempatan terbaik mereka untuk melarikan diri, Tetapi hanya surga yang tahu apa yang terjadi dengan segel itu, Jika itu hanya bisa dibatalkan selama dua jam, Dan orang-orang ini dibunuh oleh pohon cemara kuno, Maka itu akan sangat memalukan. Hem, kamu sangat keras kepala. Ekspresi King Zhu menjadi galak, Dan tidak lagi keengganan untuk pergi, Ia mengarahkan jari telunjuknya ke bawah. Penjara hijau guntur menjadi ganas dan jatuh seperti guntur surgawi, Itu mendatangkan malapetaka di dunia dan menjebak sang dan yang lainnya. Ripple Scamper, Transformasi Spasial, Wajah Yu Bengkok, Kekuatan spiritualnya menyembur keluar, Tetapi targetnya bukanlah Leiting, Tetapi Sang dan yang lainnya, Dengan kekuatan kemauannya, Ruang di sekitar Sang dan empat lainnya terdistorsi, Dan mereka diteleportasi ratusan meter jauhnya. Ledakan, Ketika neraka petir mendarat di Yu Yiren, Dia meraung dan tubuhnya semakin mengembang, Cahaya putih susu muncul di kulitnya, Dan dia benar-benar mampu menahan petir. Ekspresi Grini sedikit berubah, Ia melengkungkan jari-jarinya dan cahaya. Ungu hijau melintas di ujung jarinya, Itu menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan, Dan warna hijau penjara guntur berubah menjadi sedikit lebih gelap, Seolah-olah akan berubah menjadi ungu. Tidak hanya warnanya yang berubah, Tetapi sifat petir juga tampak menjadi lebih kuat, Tubuh Yu akhirnya tidak tahan lagi dan mulai disambar petir, Setiap kali petir hijau jatuh, Itu akan membuka luka berdarah di tubuhnya, Dia mengungkapkan ekspresi menyakitkan saat dia berjuang untuk bertahan. Wah, beberapa sosok melintas di langit, Empat iblis besar langsung melintasi langit yang luas dan mengepung King kecil, Menyerang pada saat yang sama. Kapak Fu ditebang, Dia tidak lagi memiliki ketenangan yang dia miliki ketika dia membunuh Yi King, Sebaliknya, wajahnya mengungkapkan ekspresi ganas, Dia melambaikan tangannya dan meraung. Yi melebarkan sayapnya, Dan bila putih kecil muncul di depan kelima jarinya, Dia bergegas maju dengan kilatan dingin, Meraih tenggorokannya dengan satu tangan dan menusuk jantungnya dengan tangan lainnya. Dua telapak tangan Geze seukuran kasur, Dia mengangkat batu kilangan tinggi dan menghancurkannya dengan raungan, Batu kilangan berkedip dengan cahaya hijau saat bergemuruh di langit, Mendistorsi ruang di sekitarnya. Li adalah yang terjauh, Dia mengambil drum bunga dekoratif dari ikat pinggangnya, Dan tiba-tiba memperbesarnya di tangannya, Itu berhenti di udara dan menghantam dengan telapak tangannya, Suara drum mengguncang langit. Keempat iblis besar itu tidak kuat, Tetapi senjata di tangan mereka telah 100% disempurnakan puluhan ribu tahun yang lalu, Kekuatan persenjataan mendalam tingkat ke sembilan adalah sesuatu, Yang bahkan seorang penguasa bela diri tidak berani meremehkan. King Zhu juga sedikit tersentuh, Ia menarik jarinya dan mengungkapkan senyum dingin, Itu tidak menghindar. Dalam sekejap, Tubuhnya berubah menjadi kilat kecuali kepalanya, Setiap bagian tubuhnya tiba-tiba menghilang, Itu semua terdiri dari kekuatan kilat, Serangan keempat orang itu tiba dalam sekejap, Tetapi mereka tiba-tiba kehilangan target dan bergegas ke petir. Hanya suara drumli yang tak terlihat yang mengguncang mata king kecil, Menyebabkannya mengungkapkan tatapan galak saat menatapnya dengan dingin. Tidak bagus, Dia benar-benar mengubah tubuhnya menjadi kilat. Tiga lainnya segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah ketika serangan mereka meleset, Ketika mereka ingin mundur, Petir menghasilkan kekuatan hisap yang kuat yang perlahan menarik mereka masuk, Membuat mereka tidak dapat melarikan diri. Karena kamu di sini, Mari kita nikmati ini. Kepala Grini berkata dengan dingin di penjara kilat, Itu menyulap tangan besar dan membungkus mereka bertiga, Sao Yin Yimu kilat azure yang mendalam. Lampu hijau berkedip, Dan tangan besar dengan guntur dan kilat mengepal di udara, Kekuatan guntur segera mengalir ke tubuh ketiga orang itu, Langsung menembus mereka, Seluruh tubuh mereka hangus di luar dan lembut di dalam, Dan mereka berteriak kesakitan di guntur. Sang, yang jauh, juga terkejut, Kamu benar-benar berhasil mengolah petir transformasi tubuh kasaya. Ekspresi Li berubah drastis, Aura ketiga orang itu telah sepenuhnya tertutup oleh petir, Jika mereka tidak terus berteriak kesakitan, Mereka akan mati, Aura di tubuhnya meroket, Dan dia dengan gila-gilaan menabuh genderang perang, Suara yang mengguncang bumi mengguncang langit, Berubah menjadi kekuatan serangan tajam yang bergegas ke neraka petir dan menyebar. Wajah King Zhu dingin, Tidak ada gunanya, Tubuhku telah berubah menjadi kilat, Bahkan jika Anda adalah persenjataan mendalam tingkat ke sembilan, Anda tidak dapat berbuat apa-apa kepada saya, Hanya Kaisarki dari sembilan surga yang bisa bersaing denganku, Karena kamu telah menyinggung. Perasaanku, Kamu harus siap untuk mati kapan saja. Ren Fu, Yi, dan Gie dulunya memiliki tubuh iblis besar, Tetapi di bawah petir semacam ini, Tubuh mereka juga berangsur-angsur runtuh karena sengatan listrik. Tiba-tiba, Senjata tingkat yang dalam muncul di langit dan jatuh ke arah neraka guntur dan kilat, Senjata tingkat yang dalam berbentuk bulat dan terus berputar, Cincin kekuatan muncul di sekitarnya dan bahkan ada bintik-bintik cahaya bintang yang terus berkedip, Auranya menyebar dan seolah-olah langit telah jatuh, Berubah menjadi alam semesta dan sungai gangga, Menempatkan dirinya di luar sembilan surga. Saat sungai perak menyebar, Bintang-bintang di langit berkedip-kedip, Di bawah kekuatan bintang-bintang, Neraka petir menghilang sedikit demi sedikit dan dengan cepat berkumpul di tubuh king kecil. Tubuh Grini berubah menjadi petir dan menghilang, Ketika muncul kembali, Pupilnya tiba-tiba menyusut dan melebarkan matanya karena terkejut, Bola armilari mikroskopis besar. Bukankah kamu mengatakan bahwa dia sudah mati? Di antara bintang-bintang dan sungai abadi alam semesta, Sosok sang muncul, Dia menghela nafas dan berkata, Spiritualitasnya memang diambang pedam, Saya tidak ingin menggunakannya kecuali saya tidak punya pilihan, Xiao Qing, Kamu satu-satunya yang bisa menyelamatkannya, Ikutlah aku. Petik 2 Ekspresi King Zhu sangat jelek, Keduanya saling berhadapan di langit, Di satu sisi adalah sungai abadi alam semesta, Dan di sisi lain adalah laut neraka kilat, Langit dibagi menjadi dua warna berbeda. Ikuti Anda, Lelucon apa? Selama aku terus berjalan, Aku akan dapat memahami semua aturan suatu hari nanti Dan melangkah ke alam ilahi segala arah, Tapi bagaimana denganmu? Kamu hanyalah salah satu dari makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya yang telah ada selama ratusan juta tahun, Jawab King dengan senyum mencemooh, Anda akan dimusnahkan cepat atau lambat, Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membuatku mengikutimu. Sang mengangkat matanya sedikit dan berkata, Karena aku akan memasuki alam sepuluh dunia sebelum kamu. King bergidik, Di bawah tatapan Sang yang seperti bintang, Rasanya seperti mempercayainya, Namun, Alasan masih berlaku, Dan itu mencibir, Kalimat ini telah diucapkan berkali-kali oleh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya selama miliaran tahun terakhir. Dia mendengus jijik karena Anda masih dapat menggunakan bola armilari mikroskopis Grand, Akan sedikit merepotkan bagi saya untuk membunuh antek-antek ini, Mari kita lupakan masalah hari ini, Anda sendiri. Dia menyingkirkan penjara guntur yang tak terbatas dan berubah menjadi sambaran petir, Siap untuk menembus langit. Bola armilari mikroskopis agung digunakan setiap kali digunakan, Jawab Sang dengan acuh tak acuh, Karena aku telah bergerak, Aku harus membuatmu tinggal, Jika tidak, Kesempatan berikutnya akan lebih tipis, Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh beberapa simbol ras iblis aneh di bola armilari, Karakter seperti kecebong emas meluap dari simbol dan melayang di udara sebelum menghilang satu per satu. Jika Yun Xiao ada di sini, Dia akan terkejut, Karakter seperti kecebong emas itu sama dengan yang dia lihat di teknik dewa alam besarnya, Teknik dewa ekspansi besar, Dan gunung meru, Namun, Masih ada sejumlah besar karakter langka yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Seni Zi Wei, Bintang yang bergeser, Sang bernyanyi pelan, Dan galaksi menyebar dari tangannya, Menutupi seluruh langit tanah iblis, Langit yang awalnya cerah berubah menjadi malam, Dengan galaksi mengalir dan langit penuh bintang. Petir king kecil benar-benar diblokir, Itu tidak dapat menembus bintang siklus surgawi dan melarikan diri, Sosoknya muncul dengan ekspresi serius. Ini adalah batas yang berasal dari bola armilari. Di bawah bintang-bintang, Bahkan kaisarki dari sembilan surga tidak bisa mematahkannya, Apakah anda masih ingin melarikan diri? Sang menatap grini dengan acuh tak acuh, Tetapi tatapannya semakin dingin. Ekspresi marah muncul di wajah King Zhu, Dan itu mencibir, Hem, Jika kamu berada di puncak surga ke sembilan, Dan kamu dapat melakukan siklus bintang dan teknik bintang ungu secara ekstrim, Bahkan seorang ahli alam dewa mungkin tidak dapat mematahkannya, Tapi sekarang, Kian-kian, Lihat kultifasimu sendiri dulu. King berteriak dan tubuhnya berubah menjadi penjara petir yang terus meluas, Ia kemudian berteriak, Selain itu, Saya bisa merasakan bahwa bola armilari ini adalah panah di akhir penerbangannya, Karena kamu bertekad untuk mati, Aku akan membiarkanmu dan harta karun tertinggi ras iblis ini dikuburkan di langit di atas tanah iblis yang tak terbatas. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berteriak, Aturan surgawi petir, Boom-boom-boom, Di langit malam, Terdengar suara gemuruh, Kemudian, Seberkas cahaya menembus langit yang gelap dan jatuh di tubuh green kecil, Itu menerangi tubuh petirnya dan secara bertahap membuka malam yang gelap. Pada saat ini, Di sebuah gua bawah tanah tertentu di dataran iblis, Dua pria berjubah hitam yang sedang berjalan tiba-tiba berhenti di jalur mereka, Mereka mengangkat kepala karena terkejut, Dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ini adalah lalat capung, Fluktuasi kekuatan aturan. Hem, Sepertinya itu aturan surga, Siapa pemuda itu? Petik 2 Auranya sangat iblis, Saya tidak bisa merasakan wilayahnya sama sekali, Tetapi dia benar-benar dapat memadatkan aturan, Dia pasti penguasa bela diri sembilan surga. Seorang kaisar bela diri, Tapi mengapa hanya ada kekuatan aturan, Dan bahkan tidak ada fluktuasi sedikitpun dari kaisarki? N, Ini agak aneh, Ada terlalu banyak orang yang cakap di dunia ini, Apa senjata tingkat mendalam di tangan bocah ras iblis itu? Apakah kamu mengenalinya? Tuhan tahu apa itu, Bahkan saya merasakan sedikit denyut, Itu harus menjadi keberadaan kelas atas di antara peringkat sembilan, Bukan? Petik 2 Peringkat ke sembilan, Mungkinkah itu senjata tingkat mendalam tingkat tertinggi? Cak, Apakah menurut Anda senjata tingkat mendalam kelas Transcendent adalah kubis? Selain kapal Nuh, Tidak ada senjata tingkat mendalam kelas Supreme kedua di dunia, Saat itu, Pemotong bintang Gufei yang dikenal sebagai kelas Transcendent, Tetapi sebenarnya itu hanya teknik kelas superior tingkat sembilan, Senjata tingkat mendalam anak ras iblis itu harus berada pada level yang sama dengan pemotong bintang. Mungkin, Tapi menurutku tidak sesederhana itu. Siapa peduli, Jangan terlalu banyak berpikir, Ada hal yang lebih penting untuk dilakukan, Ras monster telah ada di alam seni bela diri surgawi untuk waktu yang lebih lama daripada umat manusia, Jadi wajar jika mereka memiliki beberapa harta berharga, Alam ilusi bintang dan bulan bukanlah sesuatu yang bisa kita provokasi dengan santai, Ayo pergi, Raja tikus api sepertinya telah merasakan kita. Mereka berdua sepertinya tidak bergerak, Tetapi seluruh tubuh mereka secara bertahap bergerak melalui gua. Di langit di atas dataran iblis, Ekspresi Sang sangat serius, Meskipun dia memiliki bola armilari mikroskopis Grain, Dia yakin bahwa dia tidak akan kalah, Namun, jika dia ingin menaklukkan Xiao Qing, Dia takut bola armilari akan habis ke titik yang tidak bisa dia tanggung. Ada apa? Kamu ingin menaklukkanku, Tetapi kamu tidak berani bergerak. Apakah kamu benar-benar ingin menggunakan mulutmu untuk menaklukkanku? Sambaran petir hijau muncul di tangan Grain kecil, Membentuk pedang petir, Ia memegangnya di tangannya dan berdiri dengan bangga di udara. Baiklah, Aku akan membawamu ke bawah dan menemukan tubuh aslimu, Semua. Kerugian akan sepadan, Mata Sang menjadi gelap, Dia akhirnya mengambil keputusan, Bintang-bintang di langit sepertinya dipengaruhi oleh tekadnya, Mereka cerah satu persatu, Dan langit malam tampak lebih gelap dari tinta, Neraka petir tampaknya ditekan dan berangsur-angsur meredup. Bola armilari mikroskopis Grain adalah harta berharga yang diturunkan dari zaman kuno di klan iblis, Itu disembak seperti benda ilahi, Dikatakan bahwa itu berisi rahasia sepuluh arah menjadi dewa, Kualitasnya bahkan lebih tinggi daripada kapal manusia nu, Tetapi hanya beberapa klan iblis yang sangat kuno yang mengetahuinya. Ekspresi King Zhu akhirnya berubah, Ia secara alami mengetahui kekuatan senjata tingkat yang mendalam ini, Tetapi tidak tahu sejauh mana Sang dapat melepaskan kekuatan bola armilari, Bahkan jika itu hanya bisa melepaskan sepersepuluh dari kekuatannya, King Zhu tidak akan bisa menang, Untungnya, kekuatan Sang hanya di level Grandmaster, Dan aura bola armilari lemah, Jadi dia harus memiliki kesempatan untuk menerobos. Turunkan aku dulu, Tebasan kilat, Pedang panjang di tangan Grini menebas, Dan itu tumbuh semakin besar di langit, Laut neraka petir juga lahir, Dan kekuatan hijau petir membelah malam menjadi dua, Menebas ke arah Sang. Cahaya bintang yang tidak pernah padam sejak zaman kuno, Jatuh dari langit abadi. Mata Sang bersinar dengan cahaya perak saat dia menatap bintang-bintang, Dia menunjuk ke istana di depannya dan berkata dengan lembut, Starfall. Bintang-bintang di langit bergetar dan berubah menjadi ribuan meteor, Mereka menyapu langit dan meledak di penjara guntur, Kekuatan bintang-bintang sudah cukup untuk menghancurkan dunia, Tebasan petir Grini dihancurkan oleh meteor, Dan langit malam yang rusak berkumpul kemali. Seribuli menyegel es jadi surga petir, Hancur. Ekspresi King Zhu berubah seketika, Ia mengepalkan tangannya dan berdiri, Petir di sekitar tubuhnya menjadi ganas dan secara bertahap berubah menjadi warna ungu samar, Menahan kekuatan bintang yang jatuh, Petir ungu mulai berkumpul di depannya, Petir berkedip di matanya, Dan menjadi semakin dingin. Mata sang menyipit saat dia melihat petir ungu di penjara guntur, Dia tidak bisa mempercayainya, King kecil, Kamu benar-benar mencoba membentuk petir ungu. Apakah kamu ingin mati? Mata King Zhu dingin saat berkata, Aku terbentuk dari kikayu Yi di dunia, Bahkan petir ungu hanyalah gumpalan evolusiku, Adapun Anda, Dengan basis budidaya sampah dan bola armilari Anda, Dapatkah Anda menahan rumah ungu-giok ungu besar guntur ilahi brahma kekosongan besar? Aku sangat menantikannya, Sang. Di antara lima elemen, Guntur adalah kayu, Dan kikayu Taiyi adalah asal dari semua kayu, Yang bisa berevolusi menjadi guntur. Kekosongan besar yu king rumah ungu nirvana dunia menghancurkan guntur ilahi, Turun ke dunia. Petir ungu di depan King Zhu tiba-tiba menyebar, Dan masa ungu mengembun di langit, Itu dengan panik menyerap kekuatan di sekitarnya, Membubarkan malam yang gelap. Dalam cahaya ungu, Sambaran petir tebal melintas dan tiba-tiba jatuh, Kemana pun ia lewat, Semuanya menjadi ketiadaan, Batas bola armilari tiba-tiba terbuka, Dan langit berbintang kuno hancur inci demi inci, Bola armilari mikroskopis gren bergetar hebat, Dan karakter seperti kecebong emas berkedip lebih cepat. Wajah sang pucat, Dan niat membunuh di matanya hampir nyata, Petir ilahi yang turun adalah campuran ungu dan hijau, Itu bukan dunia brahma rumah ungu hijau Giyokosong besar yang menghancurkan petir ilahi, Jika tidak, Bahkan seorang ahli alam dewa tidak akan bisa memblokirnya. Seharusnya basis kultifasi king kecil terbatas, Dan hanya bisa melakukan sebanyak ini, Namun meski begitu, Itu masih mengandung jejak kekuatan sejati dari guntur ilahi. Penghancur dunia nirvana rumah ungu hijau Giyokosongan yang besar, Itu adalah kekuatan untuk menghancurkan dunia. Pada saat ini, Semua kekuatan, Seniman bela diri, Dan binatang iblis di tanah iblis Memandang ke langit yang jauh dengan ngeri, Perasaan akhir dunia melonjak di hati semua orang. Bahkan sosok king kecil menjadi semakin samar Seolah-olah akan menghilang kapan saja, Serangan gemuruh ini telah menghabiskan semua kekuatannya. Wajah sang kembali ke ketenangan seperti biasanya, Tangannya dengan cepat membentuk segel, Dan garis-garis karakter seperti kecebong emas berputar-putar di sekelilingnya seperti pita, Dengan setiap kata yang muncul, Aura sang sedikit melemah, Di bawah kendalinya, Bola armilari berangsur-angsur stabil, Di atasnya, Bintang-bintang masih berkedip dan bima sakti masih mengalir. Bintang-bintang di langit mulai berevolusi pada saat ini, Dari kekacauan, Langit dan bumi lahir, Dao melahirkan satu, Satu melahirkan dua, Dua melahirkan tiga, Dan tiga melahirkan segala sesuatu. Evolusi bela diri, Murid King Zhu menyusut saat melihat kekuatan langit dan bumi dengan ngeri, Seolah-olah ruang dan waktu yang tak ada habisnya ada di hadapannya, Kekuatan petir ilahinya sendiri dapat menghancurkan ribuan dunia, Tetapi itu masih merupakan kekuatan hukum langit dan bumi, Apa yang ditampilkan bola armilari mikroskopis Grand pada saat ini adalah deduksi seni bela diri, Yang bergerak ke arah ekstrim. Di antara iblis besar di kejauhan, Pikiran Li tiba-tiba tersentak dan dia berkata dengan kaget, G, apa yang ingin kamu lakukan? G, yang berada di sampingnya, Maju selangkah dengan ekspresi acuh-ta'acuh, Dalam sekejap, Dia mengecilkan tanah menjadi beberapa inci dan muncul di bawah bintang-bintang di langit. Ekspresi sang berubah, Dan dia menanyakan pertanyaan yang sama seperti Li, G, apa yang ingin kamu lakukan? Tuan sang, Jawab G dengan acuh-ta'acuh, Dengan kekuatan Anda saat ini dan keadaan bola armilari, Anda tidak dapat mencapai puncak seni bela diri, Kamu tidak akan bisa mengambil guntur suci yang menghancurkan dunia, Aura di tubuhnya naik dengan cepat, Sebuah batu kilangan muncul di telapak tangannya, Yang sebesar kasur dan bersinar dengan cahaya keemasan. Sang sepertinya telah mengerti apa yang dia coba lakukan, G, segera keluar. G tidak peduli sama sekali, Sebaliknya, Dia berbalik untuk menghadapi guntur ilahi Brahma Mansion Jade Purple yang luar biasa yang datang melalui ruang dan waktu, Dia melihat batu kilangan emas di tangannya dengan kasihan dan menghela nafas, Tuan Sang, semuanya, Saya akan pergi dulu, Semoga aku menjadi bintang di langit setelah aku lahir dan melindungi ras iblisku untuk selamanya. Jangan, G, Li berteriak sedih, Dua aliran air mata mengalir di wajahnya yang kusam. Sisanya juga gemetar, Wajah Yu menjadi gelap, Dan wajahnya tidak bisa terlihat jelas. Batu kilangan iblis emas besi bintang, G mengedarkan kivital di tubuhnya ke puncak, Tetapi dia hanya memiliki penampilan Grandmaster bela diri bintang delapan, Hilangnya kekuatan selama puluhan ribu tahun telah membuatnya yang pernah berdiri di puncak benua, Begitu lemah, Namun, Batu kilangan iblis emas adalah artefak mistik tingkat sembilan asli, Itu sudah lama menyatu dengan pikiran dan jiwanya, Dalam sekejap, Kekuatan artefak mistik dilepaskan secara ekstrim, Itu seperti keabadian yang meledak dalam kehampaan, Cahaya keemasan mekar seperti bunga, Menerangi langit yang luas di malam yang gelap, Ledakan, Guntur ilahi nirvana mansion jade purple kekosongan besar menyapu dan menghantam batu kilangan secara langsung, Tanpa ketegangan atau perlawanan, Tubuh G dan batu kilangan iblis emas besi bintang langsung berubah menjadi abu, Bahkan artefak mendalam tingkat ke sembilan tidak akan mampu menahan, Satu pukulan pun dari dunia ini yang menghancurkan guntur ilahi, Di dalam kilat ungu dan hijau, Sepertinya ada jiwa samar yang melayang keluar, Itu perlahan naik dan melayang ke langit malam yang tak berujung, Itu secara bertahap mengembun di antara bintang-bintang di langit Dan berubah menjadi bintang besar yang luar biasa terang, Air mata di pipili berhenti mengalir, Air mata di matanya berkilauan, Dan dia menggigit bibirnya sampai berdarah, Ekspresi king berubah, Dunia yang menghancurkan guntur suci diblokir oleh G Seming, Dan warnanya langsung berubah, Tander ki ungu hampir menghilang, Berubah menjadi kilat biru muda, Dan kekuatannya sangat berkurang, Pengurangan bela diri, Dao mengubah segala sesuatu, Mata sang sangat dingin, Lingkaran energi dilepaskan dari bola army lari, Serangan petir hijau tiba-tiba diblokir, Seolah-olah kekuatan tak terlihat sedang melawannya, Ruang di luar petir terus-menerus hancur, Ekspresi king zu sangat jelek, Itu membuat segel tangan dan berkata dengan marah, Jangan berpikir bahwa tingkat deduksi seni bela diri ini dapat memblokir kekuatanku, Naga petir, Buka, Ledakan, Seolah-olah kekuatan telah mencapai keseimbangan, Itu hancur, Di bawah bimbingan segel mantra hijau kecil, Petir hijau tiba-tiba meledak, Berubah menjadi naga petir yang tak terhitung jumlahnya di bawah langit berbintang, Mereka bola balik ke segala arah, Mencoba meledakan dunia ini, Puff, Sang akhirnya memuntahkan seteguk darah, Dia mengangkat tangannya, Dan simbol aneh muncul di telapak tangannya, Dia menamparnya di bola armilari, Pada saat ini, Bintang-bintang di langit bersinar terang, Di bawah penerangan kekuatan bintang, Naga petir yang tak terhitung jumlahnya ditekan, Tidak peduli bagaimana mereka berjuang, Mereka tidak bisa lepas dari langit yang gelap, Cahaya di tubuh King Zhu semakin redup, Seolah-olah akan menghilang kapan saja, Dia meraung, Naga petir, Meledak, Petir yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi naga, Dan langsung tumbuh dalam cahaya, Mereka meledak di bawah cahaya bintang, Memusnahkan semua cahaya bintang di langit, Seluruh langit tidak lagi menyala, Sebuah lubang hitam besar terbentuk di langit, Melahap segala sesuatu di sekitarnya, Lubang hitam tidak hanya muncul di langit tanah iblis, Itu menyebar ke beberapa dunia dan menyebar dengan menakutkan, King kecil, Kartu Truf apa LG yang kamu miliki, Jika Anda tidak memilikinya, Maka dengan patuh masuki lingkup armilari saya, Sekarang, Aku tidak hanya akan mengambil tubuh aslimu, Tetapi aku juga akan memurnikanmu kembali ke Kika Yutai, Suara sang tiba-tiba terdengar di malam yang gelap, Itu tanpa emosi dan dingin, Tubuh King Zhu bergetar, Cahaya di tubuhnya redup dan tidak stabil, Dan tidak bisa lagi memanggil kekuatan apapun, Dia merasakan seluruh tubuhnya terikat oleh kekuatan saat dia terbang ke langit, Tujuannya berangsur-angsur menjadi cerah, Itu adalah bola armilari mikroskopis Grand, Memancarkan cahaya redup, Sang berdiri di sampingnya dengan ekspresi dingin, Cahaya pada bola armilari mikroskopis Grand juga sangat lemah, Dan dapat dilihat bahwa itu sudah menjadi panah di akhir penerbangannya, Namun meski begitu, King kecil tidak punya cara lain, Dia telah menghabiskan semua energinya, Dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat dia dibantai, Di kejauhan, Mu Wu, Yuan Sun, Dan Tang Jie semuanya tercengang dan benar-benar membatu, Pertempuran barusan benar-benar melampaui ruang lingkup pemahaman dan kognisinya, Dia hanya merasa bahwa dia seperti perahu kecil di lautan, Hanyut dengan arus di bawah kekuatan tertinggi itu, Dan bisa terbalik kapan saja, Saat Grini secara bertahap diingat, Berbagai kekuatan di langit juga berangsur-angsur menyebar, Pertempuran yang menakutkan akhirnya berakhir, Wajah Sang, Sangat pucat, Dan matanya sedingin es, Di sisi lain, Wajah King Zhu dipenuhi dengan keputus asaan, Boom boom boom, Tiba-tiba, Ruang berfluktuasi, Dan jantung semua orang berdebar kencang, Sepertinya beberapa sosok yang kuat telah tiba, Riak menyebar di langit yang luas, Dan sebuah kapal perang dunia bawah perlahan berlayar keluar, Orang-orang di kapal perang semuanya bingung, Dan mayoritas dari mereka adalah wanita, Ini kian-kian, Kamar dagang Tianyi, Di bawah tatapan takjub semua orang, Kapal perang dunia bawah dari kamar dagang Tianyi, Membuat pintu masuk besarnya, Ini kasaya, Hal pertama yang dilihat Yun Xiao adalah Sang dan King kecil, Tubuh King kecil sekarang diselimuti cahaya redup dan tanpa kalah, Sementara Sang menatap kapal perang mereka dengan wajah dingin, Tidak baik, King kecil sedang sekarat, Auranya sangat lemah, Suara Xiao Hu terdengar, Dan dia berkata dengan tergesa-gesa, Cepat selamatkan dia, Hati Yun Xiao bergetar, Sekilas, Dia mengenali Sang sebagai pria di tengah susunan pengorbanan iblis, Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas pada saat itu, Dia telah mengenalinya pada pandangan pertama, Segera, Dia menemukan bahwa Yu dan beberapa monster lainnya, Serta Mu Wu dan yang lainnya, Semuanya ada di sana, Nyonya King Luo, Ini adalah anggota tentara bayaran kerangka, Ayo, Yun Xiao berteriak saat dia melayang dari kapal perang dan menuju ke King kecil, King Luo dan yang lainnya juga menemukan keberadaan Tang Jie, Dan mata mereka mengungkapkan kegembiraan yang luar biasa, Mu Wu dan Yu Wen Sun, Di sisi lain, Menatap Yun Xiao dengan ekspresi tertegun, King menatap Yun Xiao dengan lemah dan berkata dengan heran, Ini benar-benar kamu, Lil Wu. Mata Sang menjadi gelap dan dia mendengus dingin, Dia menjentikkan jari telunjuknya pada sumbu bola armilari, Dan seberkas cahaya bintang melintasi ruang angkasa dan ditembak jatuh. Di matanya, Yun Xiao adalah sepotong sampah yang basis kultifasinya bahkan tidak sebaik miliknya, Dan dia bisa membunuhnya dalam sedetik dengan menjentikkan jarinya. Di kejauhan, Hati Yu bergetar saat dia berteriak kaget, Tuan Sang, Dakunya. Sang mengerutkan kening dan tidak bisa bereaksi sejenak, Tetapi dia melihat Yun Xiao memutar tubuhnya di udara dan menghindari serangan pembunuhannya yang secepat kilat dalam postur yang aneh. Kemudian, Cahaya keemasan melintas di antara alis Yun Xiao, Dan tablet alam ilahi tiba-tiba keluar, Dua aliran kekuatan wilayah menyebar dan menekan satu sisi langit. Pihak lain adalah ras iblis dalam susunan pengorbanan, Ditambah dengan apa yang terjadi pada sekte embun beku terbang dan kamar dagang mando, Dia tidak berani ceroboh sedikitpun, Dia menggunakan semua kartu trufnya sejak awal. Mata Sang tertuju pada tablet alam ilahi dan merasakan kekuatan wilayah yang telah mengunci ruang, Pupil matanya tiba-tiba menyusut, Dan dia tampak ngeri. Rain telah melaporkan kepadanya tentang situasi pemuda ini, Tidak hanya dia sangat kuat, Tetapi dia juga memiliki senjata tingkat mendalam yang tidak kalah kuat dari bola army lari way, Dia tidak bereaksi terhadap teriakan Rain sekarang, Tetapi sekarang dia merasakan tekanan dari kekuatan wilayah, Dia mengerti. Kekuatan penyerapan bola army lari tampaknya telah terganggu oleh kekuatan wilayah, Dan King kecil berhenti di udara. Yi sangat cemas, Setelah membayar harga yang begitu besar, Jika dia tidak bisa menangkap King kecil, Semua usahanya akan, Bocah, Tersesat. Dia berkata dengan marah, Dia menamparkan telapak tangannya ke bola army lari, Dan sekelompok bintang muncul di belakangnya, Tapi, Jangkauan bintang-bintang terbatas, Dan mereka semua menabrak Yun Xiao. Yun Xiao juga terkejut, Artefak mistik yang bisa menghasilkan fenomena seperti itu jelas bukan barang biasa, Dia, Meraih tablet alam ilahi, Mengedarkan kekuatan rohnya, Dan melemparkannya ke bola army lari seperti melempar cakram. Sebagai seorang alkemis, Dia bersemangat tentang studi dan penyempurnaan senjata tingkat yang mendalam, Dia tidak menghargai senjata tingkat mendalam itu sendiri, Dan bahkan tablet alam ilahi, Senjata tingkat mendalam tingkat tertinggi, Seperti bola baginya. Cahaya keemasan di tablet alam ilahi bersinar terang, Dan semua jenis simbol berkedip satu per satu, Mereka menggambar garis emas panjang di udara, Dan menabrak fenomena aneh di langit berbintang. Ekspresi sang berubah drastis, Dia sekarang berada di ambang kematian, Dia hampir tidak berhasil menggunakan bola army lari, Tetapi bagaimana dia bisa menahan dampak dari dua kekuatan wilayah tablet alam ilahi. Fenomena di langit berbintang menghilang pada saat itu. Selain itu, Target tablet alam ilahi adalah bola army lari mikroskopis Grand, Jadi langsung menabraknya. Ledakan, Dua potong senjata tingkat mendalam kelas transcendent berbenturan bersama Dan cahaya aneh meledak, Itu menyebar berputar-putar dan dua senjata tingkat yang dalam tampaknya saling menempel, Terus menerus saling meremas. Bola army lari mikroskopis agung sudah berada di ujungnya, Dan kekuatan yang dapat diberikan oleh tablet alam ilahi sangat terbatas, Itu sebenarnya telah membentuk keseimbangan yang halus dan menemui jalan buntu. Warna hitam mulai muncul di sekitar dua senjata tingkat yang mendalam dan mulai menyebar keluar, Karakter seperti kecebong emas juga mulai bangkit dari tubuh mereka, Mereka melintas keki hitam dan sangat mempesona, Pada akhirnya, Mereka menghilang. Pupil Yi menyempit, Dan matanya yang tajam menatap karakter seperti kecebong emas di tablet alam ilahi tanpa berkedip, Matanya penuh kegembiraan, Dan tubuhnya sedikit gemetar, Seolah-olah dia memaksa dirinya untuk mengingatnya. Wajah Yun Xiao juga serius, Dia belum pernah melihat sebagian besar karakter seperti kecebong di lingkup armilari Wei, Jadi dia tidak peduli dengan mereka pada awalnya, Tetapi ketika dia melihat kegembiraan Sang, Dia mulai mengingatnya. Boom-boom-boom, Di bawah tekanan dua senjata tingkat yang dalam, Langit mengeluarkan suara teredam dan hancur di mana-mana. Ledakan, Tiba-tiba, Suara yang menghancurkan datang dari bola armilari Wei, Dan sebuah lubang kecil muncul di sumbu langit yang berputar di atasnya. Meskipun suaranya lembut, Itu seperti petir di hati Sang, Matanya cekung karena terkejut, Dan mulutnya cukup terbuka lebar untuk memasukkan kakinya, Dia tampak sejelek mungkin. Dia langsung kembali sadar dan menyadari bahwa segalanya buruk. Hanya saja bola armilari ini telah diturunkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Dan dia belum pernah mendengarnya rusak, Bahkan jika kekuatan hidupnya akan menghilang, Dia paling banyak akan tersentak kembali, Tetapi dia tidak berharap itu akan dihancurkan oleh senjata mendalam pihak lain. Itu adalah benda suk yang diturunkan dari zaman kuno. Itu benar-benar hancur. Dia sangat terkejut sehingga dia merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya, Dia tidak lagi peduli untuk meraih Xiao Qing dan buru-buru membuat segel tangan untuk mengambil bola armilari. Setelah mematahkan sumbu bola armilari, Tablet alam ilahi juga telah banyak dikonsumsi, Itu kehilangan semua cahayanya dan terbang kembali ke dahi Yun Xiao, Lalu melayang di atas dantiannya seolah-olah telah tertidur. Wajah Yun Xiao juga sangat pucat, Di bawah serangan barusan, Semua energi spiritual yang dia sirkulasikan telah dikonsumsi. Namun, situasi sang bahkan lebih buruk, Bola armilari terhubung kepikirannya, Dan kerusakan pada sumbu tidak hanya menguras kekuatan hidup terakhir bola armilari, Tetapi juga menyebabkan kerusakan besar, Tubuhnya bergoyang di udara. Seolah-olah dia akan jatuh kapan saja, King Zhu merasakan kekuatan pengikat di tubuhnya tiba-tiba menghilang, Dan langsung pulih, Dia sangat gembira, Menggunakan kekuatan terakhirnya, Dia berubah menjadi sambaran petir dan akan menghilang ke langit. Setan-setan besar itu terkejut dan marah, Mereka naik ke langit dan menyerang, Namun, selain Li, Tiga lainnya dipenuhi luka-luka, Terutama Yu, Yang berantakan berdarah, Dia menggertakkan giginya dan menebas dengan pedangnya. Orang-orang di kapal perang dunia bawah mendengus dingin, Selain Yu, Yang merupakan kaisar bela diri, Tiga lainnya semuanya adalah Grandmaster bela diri, Bagaimana mereka bisa memperhatikan mereka? Mereka menunjukkan penghinaan dan menyerang dengan berani. Namun, begitu mereka menyentuhnya, Hasilnya membuat semua orang tercengang, Beberapa kaisar bela diri dari Empyrean 1 Pavilion langsung berubah menjadi abu. Hati King Luo tersentak dan dia bergegas keluar dengan ngeri, Dia memperluas wilayahnya dalam upaya untuk menjebak mereka bertiga, Namun, Dia terkejut menemukan bahwa mereka tidak terpengaruh sama sekali, Sebaliknya, Aura kematian menyelimuti mereka. Pada saat ini, Beberapa aura kuat yang tersembunyi di kapal perang juga muncul, Tiga sinar cahaya melesat ke arah Yu dan yang lainnya. Wajah Yun Xiao berkedip saat dia melihat senjata tingkat mendalam di tangan beberapa iblis dengan ngeri, Mereka 100%, Fluktuasi tingkat 9 yang asli. Dia segera bereaksi, King Luo dan tiga yang mulia bela diri pasti tidak mampu menghentikan iblis besar ini, Meskipun mereka semua terluka parah, Senjata tingkat mendalam di tangan mereka masih memancarkan aura yang mengguncang jiwa. Dia berteriak pada Mu dan Yuan Sun di kejauhan, Cepat dan serang. Mu ragu-ragu sejenak, Lalu dengan tegas melangkah ke udara dan menyerang iblis. Mata Yuan Sun sedikit menyipit, Masih goyah. Wajah Yun Xiao menjadi dingin saat dia berkata dengan suara dingin, Apakah kamu masih ingin menjadi wanita dalam hidup ini? Seluruh tubuh Yuan Sun bergetar, Dan dia sepertinya telah menyerah, Dia menguatkan dirinya dan menyerang iblis besar itu, Di matanya, Menjadi wanita sejati lebih penting dari apapun. Kalian berurusan dengan sampah ini, Aku akan menyelamatkan Tuan Sang. Yu meraung, Wajahnya dipenuhi amarah. Tubuh Fu Ye berlumuran darah, Dan wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas, Dia mengangkat kapak perangnya tinggi-tinggi dan berteriak, Kalian semua, Pergi ke sana, Serahkan sampah ini padaku. Kapak bunga suan, Dia berteriak keras dan menyapu kapak perangnya ke langit, Cahaya memotong langit dan menutupi keempat orang kamar dagang Tianyi, Dia ingin membunuh mereka dalam satu pukulan. Hati-hati, Semuanya, Seorang ahli kehormatan bela diri dari kamar dagang Tianyi menatapnya dengan dingin, Dia mengibarkan bendera hijau kecil tinggi di udara, Dan seketika, Empat bendera besar muncul di sekelilingnya, Mereka berkibar tertiup angin dan melindungi King Luo dan mereka berempat. Kapak suan hua menghantam bendera besar dan dengan ledakan keras, Batas yang dibentuk oleh empat bendera besar tiba-tiba terbelah, Bendera hijau kecil di tangan yang dihormati bela diri juga dipatahkan dengan keras. Kekuatan persenjataan mendalam tingkat ke-9 tak terbendung. Jika bukan karena kemampuan Green kecil untuk mengubah tubuhnya menjadi petir, Ia akan terbunuh oleh serangan iblis besar bahkan tanpa perlu wasit campur tangan. Meskipun jimat itu bisa mengerahkan 100% kekuatan kapak, Konsumsinya juga besar, Kapak barusan telah menyerap semua ki vital di tubuhnya, Dan dia benar-benar pucat, hampir tidak bisa berdiri. Wajah King Luo dan tiga lainnya juga menjadi pucat, Mereka tahu betul betapa kuatnya bendera pertempuran itu, Namun bahkan tidak bisa menahan satu pukulan. Pun dari musuh, Mereka langsung merasakan hawa dingin mengalir di tulang punggung mereka, Dan keinginan mereka untuk bertarung benar-benar hilang, Mereka dengan cepat mundur kembali ke kapal perang dunia bawah. Ketika jimat dirilis, Yu dan Yi telah bergegas melewati orang-orang dari asosiasi pedagang Tian Yi dan menuju Sang. Mu Wu mengambil langkah di udara, Dan senjata tingkat mendalam berbentuk belah ketupat yang dingin muncul di tangannya, Dia menghancurkannya di kepala mereka dan berteriak dingin, Berhenti. Kamu mencari kematian, Pecah. Yi Sa memuntahkan dua kata dengan niat membunuh yang kuat, Dia menggesek cakarnya ke bawah, Dan lima bilah tajam itu segera memotong lima retakan spasial di langit, Senjata tingkat mendalam belah ketupat Mu Wu dihancurkan dengan keras, Retakan spasial diblokir dan tiga di antaranya segera menghilang, Dua sisanya tumbuh lebih besar dan lebih besar, Menuju ke arah Mu Wu, Ingin memotongnya menjadi beberapa bagian. Jantung musim semi, Suara energi bintang bisa terdengar, Beberapa aliran energi hijau bola balik di udara dalam lintasan yang aneh, Membentuk tebasan di depan Mu Wu, Dengan kejam berbenturan dengan dua retakan spasial. Ledakan, Energi hijau dan hitam bertabrakan dan benar-benar menghilang, Gelombang kejut sangat kuat, Menghancurkan pakaian putih Mu Wu, Rambutnya yang panjang berkibar dan dia mengambil beberapa langkah mundur di udara sebelum menstabilkan dirinya. Namun, Tidak ada rasa takut di matanya, Sebaliknya, Dia menjadi semakin bersemangat, Dan semangat juangnya membengkak. Yu Wen Sun muncul dari belakangnya dan berkata dengan lembut, Untungnya, Dia bertindak tepat waktu, Jika tidak, Anda akan berubah menjadi daging cincang, Tatapannya dengan rakus mengamati tubuh Mu Wu dari ujung kepala sampai ujung kaki, Pakaian putih Mu Wu compang kemping, Memperlihatkan setelan putih ketat, Sosoknya yang ramping sangat bagus, Dan ketika mata Yu Wen Sun mendarat padanya, Mereka dipenuhi dengan kemegahan. Puff, Mu Wu memuntahkan seteguk darah, Ki dan darah di tubuhnya, Yang telah berada dalam kekacauan akibat gempa susulan, Akhirnya stabil, Mendengar kata-kata cabul ini dan tatapannya yang bejat, Dia tidak bisa menekannya lagi dan memuntahkan darah, Dia mengertakkan gigi dan berkata, Jika kamu melihatku lagi, Aku akan membunuhmu dulu, Kamu cabul. Mata Yu Wen Sun dipenuhi dengan kepahitan tersembunyi saat dia bergumam, Aku tahu kamu tidak menyukaiku, Tetapi ketika aku menjadi wanita sejati, Kita bisa mencoba berkencan, Aku tidak akan mengecewakanmu. Mesum, Mati, Mu Wu tidak tahan lebih lama lagi, Dia tidak peduli dengan musuh di depannya, Dan dia melemparkan pukulan ke Yu Wen Sun, Kekuatan pukulan menyebabkan udara meledak, Dan itu melesat seperti rantai mutiara, Dia telah menggunakan 100% kekuatannya dalam pukulan ini, Dan itu bahkan lebih kejam daripada ketika dia berurusan dengan sayap, Dia ingin meledakkan orang aneh ini dengan satu pukulan. Kamu pria yang tidak berperasaan. Mata Yu Wen Sun bersinar sambil tersenyum, Mu Wu baru saja menjadi supreme bela diri bintang 2 belum lama ini, Dan masih jauh dari kekuatan puncak bintang 3-nya, Dia dengan lembut mendorong telapak tangannya dan memblokir kekuatan tinju, Kemudian, dia tiba-tiba mengubah arahnya dan terbang menuju Yi, Dia tersenyum dan berkata, Aku tidak ingin bertengkar denganmu lagi, Jika aku mengganggu anak itu dan dia tidak ingin tuannya menjadi wanita untukku, Maka aku akan benar-benar kacau. Tatapan wing semakin dingin, Dia ingin mendorong keduanya ke samping, Tetapi melihat hujan sudah selangkah lebih maju, Dia berbalik dan menebas Yu Wen Sun, Tetapi tangannya menahannya, Fisik Yu Wen Sun ini tampaknya sangat unik, Dan bahkan mungkin melibatkan ibu ras iblis mereka, Mereka tidak bisa membunuhnya. Ini memberi Yu Wen Sun kesempatan, Kultifasinya jauh lebih tinggi daripada sayap untuk memulai, Dan pihak lain hanya bisa dengan mudah menekan mereka dengan kekuatan artefak mendalam tingkat 9, Sekarang mereka menahan diri, Mereka berada dalam posisi yang sangat pasif. Tubuh King Berangsur-Rangsur menghilang di langit, Berubah menjadi bayangan samar, Ia melihat semuanya dengan dingin dan berkata, Sang, kita akan segera bertemu lagi, Tetaplah bersamaku di tanah iblis ini selamanya. Setelah dia dengan dingin mengatakan ini, Seluruh bentuknya benar-benar menghilang, Hanya menyisakan gumpalan samar asap hijau yang naik dan melayang di udara. Ci, tuan muda ini menyelamatkanmu, Dan kamu melarikan diri bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun terima kasih, Wu kecil, mengapa temanmu begitu tidak berbudaya? Yun Xiao mengutuk ringan, Tetapi ada senyum di wajahnya, Matanya berkedip saat dia berdiri di udara dan mulai berpikir cepat. Wajah Sang sangat pucat, Tidak hanya bola armi larinya yang hancur, Dia juga terluka parah, Selain itu, bahkan jika dia tidak terluka, Dia telah kehilangan bola armi lari, Dia hanya iblis alam leluhur bela diri, Dan dia tidak memiliki harapan untuk mendapatkan pohon cemara abadi. Bebek yang ada di mulutnya akhirnya terbang, Dan dia bahkan mendapat seteguk bulu bebek, Semua usahanya. Puff, Sang sangat marah sehingga dia batuk seteguk darah lagi, Dia mencurahkan semua amarahnya pada Yun Xiao, Dan niat membunuh di matanya sepertinya telah terbentuk, Dia mengertakkan gigi dan meludahkan dua kata, Sialan. Dia membentuk segel rune iblis besar dengan tangannya dan bergegas. Yun Xiao menatapnya dengan dingin, Alih-alih mundur, Dia maju selangkah untuk menemuinya, Pria di depannya memiliki basis kultivasi yang sama dengannya, Di antara level yang sama, Siapa yang bisa menyainginya kecuali di Jia, Yang telah ditekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Menurutmu kamu siapa? Di ranah seni bela diri surgawi, Tidak pernah ada orang yang bisa menilai hidup dan matiku, Dan tidak akan pernah ada orang di masa depan. Angin kencang dan awan beterbangan. Dia mengambil langkah kecil ke depan dan merasakan ritme fluktuasi langit dan bumi, Dia dengan lembut mengangkat tangannya dan melakukan beberapa gerakan aneh, Kekuatan aturan mulai berkumpul sedikit demi sedikit, Kekuatan angin dan awan semuanya berkumpul di telapak tangannya, Dan langit berubah warna. Mata orang-orang dari Aula Api Suci yang menyaksikan pertempuran dari kapal perang dunia bahwa hampir jatuh ke tanah, Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Gerakan aneh Yun Xiao adalah gerakan dasar dari keterampilan suci mereka, Yang digunakan untuk merasakan dan menangkap kekuatan hukum, Cara dia melakukannya dengan begitu lancar bahkan lebih memuaskan daripada apa yang telah mereka praktikan selama beberapa dekade. Angin dan awan naik di dunia, dan angin serta awan semuanya terserah saya. Tubuh sang tiba-tiba berhenti, matanya dipenuhi dengan keterkejutan, Kekuatan angin dan awan datang menderu, dan awan muncul di langit di sekitarnya, Menyegel ruang di sekitarnya. Di bawah angin dan awan palem ini, Dia benar-benar merasakan perasaan yang tak tertahankan, Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam puluhan ribu tahun. Hati-hati, hujan meraung dan bergegas histeris, Dia juga merasakan kekuatan telapak tangan, Dengan tingkat kultivasi dan cedera sang saat ini, Tidak mungkin dia bisa menerimanya. Tapi dia masih selangkah terlalu lambat. Ledakan, rune iblis di depan Yi dimusnahkan seperti kertas, Dan seluruh tubuhnya terlempar jauh, Menyemprotkan jejak darah panjang di langit. Tuan sang, Li, Fu, Yi, dan Yu semuanya meraung, Li adalah orang yang paling mempertahankan kekuatannya, Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan mengejar sang. Fu jian sangat terstimulasi oleh fakta bahwa sang telah dikirim terbang, Tubuhnya kosong dan tidak memiliki kiprimordial yang tersisa, Tetapi dia tiba-tiba merasakan ledakan amarah Dan secara paksa menaikkan tingkat kultifasinya, Lalu meraung dan bergegas ke Yun Xiao. Di kapal perang, Mata King Luo menyipit saat dia buru-buru memerintahkan, Hadapi iblis itu dan bunuh dia. Ketiga tuanku, Mari kita menyerang bersama dan bunuh pria ini. Serangan Kapak Fu telah membuat mereka takut mati, Dan baru kemudian mereka menemukan bahwa pihak lain Sudah menjadi panah di akhir penerbangannya. Sekarang, Melihat Yun Xiao melepaskan kekuatan ilahinya di atas mereka, Mereka mengumpulkan keberanian mereka lagi, Dia juga tahu betul bahwa jika Yun Xiao tidak menarik perhatian semua orang, Iblis-iblis ini akan membunuhnya dan kemudian berbalik untuk membunuhnya, Dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Ye Fan juga berkata kepada Feng dan Zhu, Dua tetua, Serang juga. Sekarang, Mereka adalah belalang yang diikat pada tali yang sama dengan Yun Xiao, Dan nyaman untuk menonton pertempuran, Jika mereka tidak bergerak setelah pertempuran berakhir, Itu tidak akan bisa dimaafkan dan mereka tidak akan bisa menjawab siapapun. Feng dan Zhu segera mengerti, Berlari menuju sayap, Yuan Sun dan Mu Wu, Yang mampu menjepit sayap, Mengamuk setelah Sang dikirim terbang, Memaksa keduanya terpojok. Kapal Perang Dunia Bawah memancarkan cahaya yang menyilaukan, Serangan Dunia Bawah tiba-tiba meledak, Pada saat yang sama, King Luo dan empat tertinggi bela diri lainnya menyerang Fu bersama-sama. Fu Yi bertekad untuk membunuh Yun Xiao, Ketika dia melihat kekuatan kuat datang ke arahnya, Dia meraung dengan enggan dan menebas kapal perang dengan mata merah. Tuan Yu, Yang paling dekat dengan Yun Xiao, Juga sangat marah, Dia melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung, Pada saat itu, Tubuhnya telah berubah menjadi iblis, Secara bertahap meninggalkan bentuk manusianya, Dan mulai membentuk tubuh iblis. Tubuhnya telah terluka parah di neraka guntur King kecil, Dan semua bahaya tersembunyi yang telah dia tekan dengan teknik rahasia terungkap, Dia mulai kehilangan kendali atas tubuhnya dan terus berubah menjadi tubuh iblis, Segera, Dia berubah menjadi iblis besar yang ditutupi bulu abu-abu panjang, Dan dengan dua lengan setebal gunung, Meraung dengan marah, Dia menerjang Yun Xiao. Eh, Dia benar-benar kembali ke leluhurnya. Yun Xiao mencibir, Tetapi wajahnya berangsur-angsur menjadi dingin, Aura pembunuh di sekelilingnya menyebar saat dia berkata dengan suara dingin, Yu, Aku kalah darimu dua kali, Kali ini, Aku akan membalasmu, Jangan katakan bahwa aku menggertakmu karena kamu terluka. Kekuatan Rein setelah berubah menjadi iblis bahkan telah melampaui bentuk manusia normalnya, Namun, Pikirannya telah jatuh ke dalam semacam kegilaan, Dan matanya berkabut, Hanya dengan niat membunuh. Tinju seperti gunung itu hancur dengan kekuatan fisik murni, Memberikan perasaan mengguncang langit dan bumi. Yun Xiao menatapnya dengan dingin, Dan keinginan bertarung di tubuhnya naik ke puncaknya saat ini, Dia telah melihat pertempuran tubuh fisik dan tubuh emas yang tidak bisa binasa, Tetapi dia tidak pernah mundur selangkah. Dia mengangkat lengannya sedikit, Dan pola naga hijau muncul, Ki iblis yang menakutkan menyebar, Setelah dipelihara dalam jiwa Yun Xiao, Dan memperoleh kekuatan jiwa dari pohon ilahi kunwu, Naga iblis telah pulih sekitar 30 hingga 40 persen dari kekuatannya, Pada saat ini, Kekuatan keduanya digabungkan sudah cukup untuk menghancurkan langit dan memecahkan bumi. Teknik pertempuran jiwa tinju pemecah naga, Seluruh langit dipenuhi dengan aura iblis, Tidak hanya hujan, Tetapi bahkan Yun Xiao tampaknya. Telah diibliskan, Di bawah pengaruh naga iblis, Aura di sekitarnya menjadi aneh, Dan bayangan naga yang menakutkan muncul di belakangnya, Membuka mulutnya dan meraung. Raungan naga membubung ke langit dan bergema melalui sembilan surga. Tubuh Rein gemetar, Tidak hanya dia, Tetapi bahkan Yi Hefu merasakan gelombang besar di hatinya, Perasaan gemetar yang datang dari garis keturunannya melonjak di hatinya. Naga iblis adalah keturunan dari naga sejati kuno dan iblis besar, Meskipun itu hanya jiwa, Jiwanya mengandung naga ki yang bangga dan tekanan iblis besar, Yang sangat kuat bagi anggota klan iblis. Hanya dengan melangkah ke sembilan alam surga, Memadatkan kaisar ki, Dan menjadi penguasa bela diri sembilan surga, Seseorang dapat mengabaikan tekanan dan ketakutan akan warisan dalam garis keturunan. Ledakan, Kedua angin tinju bertabrakan, Dan kekuatan menakutkan menekan kedua tinju itu, Ruang di sekitarnya terus-menerus hancur, Dan lubang gelap muncul. Mereka benar-benar seimbang, Namun dalam kebuntuan ini, Kelebihan dan kekurangannya langsung terungkap, Tubuh Yu perlahan kehilangan dukungannya dan menunjukkan tanda-tanda runtuh, Meskipun Yun Xiao juga mengertakkan gigi dan wajahnya pucat, Dia menjadi semakin berani seiring berlangsungnya pertempuran, Teknik tempering tubuh tirannya langsung menyerap sebagian dari serangan lawannya, Dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri, Setelah sekian lama, Pemenangnya sudah jelas. Ledakan, Tinju seperti gunung Tuan Yu hancur, Dan dia melolong kesakitan, Seluruh lengannya meledak, Dan darah bercecaran di mana-mana. Dong-dong-dong, Tiba-tiba, Serangkaian genderang perang yang menghancurkan bumi bergema, Setiap ketukan mengguncang hati semua orang, Seperti pukulan palu yang berat, Itu membuat ki dan darah semua orang melonjak, Seolah-olah akan meledak dari tubuh mereka. Beberapa prajurit yang lebih lemah di kapal perang dunia Bawa pingsan oleh suara genderang perang, Beberapa dari mereka bahkan muntah darah dan masuk ke dalam keadaan gila. Setelah menghancurkan lengan Yu dengan pukulan, Yun Xiao juga kelelahan, Sosok naga iblis menjadi sangat redup dan kembali ke tubuhnya, Genderang perang berdetak, Menghancurkan gendang telinganya dan membuat tubuhnya terasa seperti akan runtuh. Dia menoleh dengan kaget, Di kejauhan, Wajah Li dingin, Sebuah drum perang besar muncul di udara, Tangan kanannya terus memukul drum, Menyebabkan dunia bergetar dengan setiap pukulan. Sang, Di sisi lain, Sedang dipijat oleh salah satu tangannya, Dan kematiannya tidak diketahui. Tapi saya tidak berpikir dia sudah mati, Mata Yun Xiao berkedip, Jika dia mati, Dia tidak akan setenang itu, Versi miniatur dari lonceng dinasti muncul di tangannya, Dan dia mulai membunyikannya dengan lembut, Mengisolasi suara genderang perang dari sekitarnya. Kembali, Li berteriak pelan, Saat suara drum menyebar, Itu masih mencapai telinga semua orang dengan jelas. Bersambung,